Yo guys, jumpa lagi di channel Jeffery Ranger Kali ini saya baru saja dari pasar rongsok Saya dapat ini coy, ya Apa ini, Kindle, Amazon, Amazon Kindle Oke, ini Amazon Kindle versi ke-7 Generasi ke-7 atau apalah Nah, ini bisa dilihat Ini dia menggunakan teknologi e-ink Atau tinta elektronik gitu ya Jadi, ini dia seperti kertas gitu Permukaan dan warnanya mirip sekali dengan kertas Tapi ini kebetulan masih ada screen protector Saya juga tidak mau lepas ya Nah, ini fungsinya untuk baca buku Baca buku, komik, atau file pdf Seperti di sini nanti akan saya lihatin Ini ada beberapa sampel yang sudah saya download Ini di sini ada Quran Lalu ada komik Ini histori bacaan saya Saya bisa buka di sini Ini full touchscreen Cuma ya, touchscreennya kurang sensitif ya menurut saya Terus dia juga agak lambat gitu Nah, ini one piece, Cah One piece volume 1 Itu dia Wih, keren kan Tinggal geser-geser gini aja Terus, satu lagi Ini juga punya backlight Oke, di sini ada brightness Ini saya bikin 0 Nah, ini kalau saya tambah kayak gini Wih, jadi terang banget kan Jadi, backlightnya itu di sini dari bawah Ada 4 lampu Kayak gitu Nah, tapi saya nggak mau pakai backlight deh kayaknya Tarifi kayak gini aja ya Oke, lalu di sini saya mau liatin Spesifikasi dari Kindle ini Oke, di sini dia nggak ada Spesifikasi prosesor Terus, RAM Atau, ya Dia cuma ada Spesifikasi seperti ini Di sini ada device info Sebentar, saya mau buka dulu Karena harus ada yang saya tutupi Oke, itu Wifi mic address-nya saya tutup Terus, ini versi Kindle-nya 5.1.6 Software-nya ya Firmware-nya Terus, itu kapasitasnya 27GB Ini generasi kata aja Oke, sebentar Nah, seperti itu Jadi, informasinya singkat aja ya Oke Nah, ini storage management-nya Oke Nah Kindle ini Nah, ini kan Ini kita bisa download-download E-book Langsung dari sini Ini dia pakai koneksi wifi Sebentar Nah, ini wireless Ini saya bisa connect ke wifi Nah, itu Oke, sebentar Lalu Di sini juga ada web browser Saya bisa Buka Google misalnya Mau cari apa ya Cari Jeffery Ranger Ada nggak di Google ya Ranger Ya, seperti itu ya Wow Oke Sebentar Apa tadi informasinya Oh, ini public Public IP Saya nggak perlu khawatir sih Oh, iya Ini karena public IP Jadi sering muncul kayak gini nih Saya udah komplain juga sih Aduh Ini bisa Bisa internetan Intinya itu Lalu Saya mau coba Cek Buka dokumen Yang saya download tadi Ini sample aja Karena saya belum beli Apa-apa di sini Terus Di sini Saya bisa Oh, dimana ya Aduh Ini bisa kembali ke home Sebenarnya Kembali ke halaman awal Cuma saya belum Saya belum paham Shortcut-shortcut Di Kindle ini Jadi Penggunaannya Masih Ini lah Masih Agak Bingung saya Sebenarnya Terus Di sini Saya ada Taruh File Nah, ini File PDF Untuk Mesin mobil Saya ya Nah, seperti itu Ini bisa di Zoom in Zoom out Gitu Keren coy Nah, itu dia Untuk isi Mengisi Filenya Untuk isi file PDF Ini cukup gampang Kita cuma perlu Ke Setting Oke, seperti itu Lalu Sini sebentar Saya Gak fokus Gak fokus Gak fokus Coy Nah, ini Di sini ada Kindlenya Kindle email Jadi Pengisian file PDF-nya itu Lewat email Unik kan Jadi, saya Udah Coba Tadi Yang file Yang saya Buka Yang terakhir Itu Yang ini Nah, ini Saya kirimnya Via email Dan Ya, gue baca Itu Keren kan Ya, ini Untuk Kindlenya sendiri Saya dapat Di Pasar Rangsok Dengan harga 30.000 Hehehe 30.000 Coy Baterainya Masih awet Dan Ya, body Terbilang Mulus lah Tapi Dia masih Pakai Port Micro USB Disini Ada Lampu Indikator Disini Ada Tombol On Off Nah, ini Kalau ditutup Itu Ada Iklan Versi Yang Ini Saya Pakai Ini Versi Yang Ada Iklan Tapi Gak Apa Iklan Cuma Ya, kayak Gini Sebelum Kita Baca Buku Aja Setelah Kita Udah Baca Itu Iklannya Gak Muncul Lagi Kayaknya Nah, itu Oke Jadi Di Pasar Rangsok Masih Banyak Harta Karen Coy Jadi Gak Usah Ragu Main Di Pasar Rangsok Ya Keren Oke Gitu Aja Video Dari Saya Terima Kasih Yang Udah Nonton Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye Bye